Tokai Challenger memimpin dalam balap mobil tenaga surya dunia. Memenangkan tempat pertama dalam lomba balap mobil tenaga surya 1.800 mil di pedalaman Australia pada hari Rabu, tanggal 28, mengalahkan mobil dari Amerika Serikat dan Belanda. Mobil dengan mesin ramah lingkungan ini hanya dengan satu roda melaju mulus di sepanjang jalan. Benar-benar luar biasa. Saat ini kita berada di Port Augusta. Mungkin satu jam lagi kita sampai ke tempat tujuan. Tokai telah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik sekali. Dan akan ada pertarungan seru untuk memperbutkan posisi kedua dan ketiga di belakang kami untuk mencapai 150 meter lagi ke depan. Iring-iringan dari 31 mobil bertenaga surya dari 16 negara berangkat dari Darwin, Australia Sabtu lalu. Tim Jepang memimpin pada akhir hari pertama berlari di depan Impinium yang menjadi favorit yang dibuat oleh mahasiswa di Universitas Michigan dan Nunaveh dari Belanda. Umikar Inspire dari tim Solar Umikar Belgia kehilangan kendali akibat hembusan angin kencang dan bertabrakan di sekitar 240 mil perlombaan. Para pesaing termasuk mobil sport listrik Tesla, kendaraan yang dibuat oleh Ford, Kia, Honda, Hyundai, BMW, Skoda, Suzuki, Holden, dan ASP, dan skuter Honda untuk tukang pos yang dimodifikasi dan dijalankan dengan alkohol. Acara tahun ini diikuti oleh Eco Challenge. 17 mobil dari 10 pabrik bersaing dengan kendaraan ramah lingkungan untuk mengetahui mobil yang mana yang paling efisien bahan bakar. Perlombaan telah diadakan setiap 2 tahun sejak 1987. NTD News melaporkan.